Yang memirsa Ketua DPRD Kota Jambi menghadiri penyerahan bantuan pendidikan dari Basnas Kota Jambi Senin lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi juga menghimbau kepada anggota DPRD Kota Jambi untuk berkontribusi menyisihkan 2,5 persen penghasilannya bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Basnas Kota Jambi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri penyerahan secara simbolis bantuan pendidikan dari Basnas Kota Jambi pada Senin 18 Oktober 2021 lalu bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Putra Absor menuturkan dirinya mengatakan kepada Wali Kota Jambi untuk meminta kepada para anggota DPRD Kota Jambi untuk ikut berkontribusi dalam dengan menyisihkan penghasilan sebesar 2,5 persen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya mendapat pendangan dari Basnas Kota Jambi tentang penyerahan secara simbolis bantuan untuk anak-anak sekolah baik dari SD, CMP, maupun SMA Segera Jambi yang Alhamdulillah tadi telah terlaksana dengan baik dan disitu juga saya menyampaikan kepada saudara Wali Kota yang hadirin yang ada Insya Allah saya akan meminta kepada rekan-rekan Dewan supaya berkontribusi dan kontribusi itu menyisihkan penghasilan mereka 2,5 persen agar kita juga bisa membantu masyarakat memang yang membutuhkan kepada Kota Jambi terkhusus masyarakat. Saya akan menghimbau kepada rekan-rekan anggota agar mau menginfakkan 2,5 persen dan penghasilan. Dirinya juga mengatakan dari sumbangan 2,5 persen penghasilan anggota Dewan tersebut nantinya akan diberikan kepada Basnas Kota Jambi yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.